Intro Ya terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Banten bersama saya Arus di Maulana dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini Intro Pengasuh sebuah pondok pesantren di kecamatan pada rincang Kabupaten Serang Banten dan berinisial DJ diduga melakukan aksi pencabulan terhadap para santrinya Hingga saat ini sudah 4 korban yang mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh DJ Dari keempat korban mereka diketahui berusia 14 hingga 21 tahun Bahkan sebagian korban mengaku mendapat perlakuan tak senonoh tersebut lebih dari satu kali Tidak hanya di dalam pondok pesantren, DJ juga melakukan perbuatannya saat berada di sebuah vila dan di dalam kendaraan Menurut warga, modus yang dilakukan oleh DJ yakni dengan cara berkeliling kampung mencari anak remaja putri yang ingin menjadi santri di pondok pesantren miliknya Bahkan sejumlah korban mengaku dijemput sendiri oleh DJ saat hendak menuju pondok pesantren Selain melakukan bujuk rayu, pelaku juga menjanjikan akan memberikan jimat jika korban mau menuruti kemauan pelaku Saat ini, 4 korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian Jadi si pelaku ini, dia datang ke setiap tempat daerah pelosok-pelosok mengiming-imingi untuk menjadi santrinya seperti itu Dan biasa penjemputan itu dilakukan oleh dia ini malam hari Keluarga korban menuntut kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku yang saat ini masih bebas berada di luar Warga memperkirakan masih ada para santriwati yang ikut menjadi korban Namun belum mau bercerita kepada orang tua mereka Aril Maranus dan Oke Andrianto melaporkan dari Serang Banten